Ah, cincinnya Jangan pegang gue Kenapa lu Hey kawan, nama gue Zio Dan welcome back to Siapa namanya? Oh, Man of Medan Kita lanjutin lagi Dan sekarang kita pake karakternya Siflis, oke Kita liat ada apa disini Gue baru banget masuk ya Ke game ini Gue baru banget masuk What the hell Ini apa nih Buka sepeluru Oke Apakah ada lagi yang lain? Nggak ada, oke Si Pak, Bu Ada sesuatu disini Kayaknya nggak ada ya Siapa lagi tuh Tangan bandle banget Bulet Ah, nonononononononononono Thengit-thengit No, no Lo Bandle lo Pegang-pegang Hah? Lihatlah si Fliss cewek apaan? C'mon bro! Tidak! Gue salah pencet! Demi apa? Please! Please! Kasih gue kesempatan! Please! Please! Oke. Si Fliss masih hidup, oke. Tidak! 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 Gue kesel! Gue kesel! Gue kesel! Gue kesel! Sumpah gue kesel! Aduh! Itu apa tandanya? Kenapa dia melihat blood kayak gitu? Kayak mayat gitu? Hah? Tandanya apa? Mana lagi gue? Kenapa keliatannya kayak gini? Hah? Tuh gambar bukan tuh? Di tembok. Bisa gue liat gak tuh gambar? Kaca ya? Gambar, gambar kan? Gambar kan? Bukan. Waduh! Kenapa darah ini? Kenapa darah ini? Ini apa nih? Oke... Semacam ritual. Sampai aja gue, tadi tuh gue bener-bener banget tenang, tiba-tiba ada si Brett kurang ajar Mainin? Thank you udah dijawab, thank you udah dijawab, thank you, thank you, ya, tengahnya lo nggak sombong, oke, tapi gue pengen tau apakah disini ada gambar, ha? Ini apa nih, lemari ya, aduh Lemari cuman Kayak gitu doang, oke Fine, 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 oke kita ambil buku ini, baca lagi, baca lagi, gue paling malsah baca doang di game ini, sumpah deh Iya, kayaknya semacam ritual Kapal sudah selesai, liah, symbol, and no more to the viewer Sunwind spirit is suit number three female, heart of Sauras, to keep all safe and suit this ritual, and no longer suit spirits the festival May Gue nggak ngerti kenapa ada buku tentang ritual ini Apa ada yang sempat ngelakuin ritual? Oke, sampai akhirnya ini kapal kena sial Nggak ada apa-apa lagi kan? Kita coba ke panggung ya, kita coba ke panggung ya Siapa tau di panggungnya ada sesuatu, oke Si, bu, pak Oke, gue nggak bisa kesana Nanti ini, kita masuk pintu sini Ayo, Fliss, keep your head on straight Ini apa nih? Bisa gue buka sih? Ntar lu, tuh kan ada gambar kan? Eh, untung aja gue liat dulu What? Apaan itu? Nggak ada, nggak ada di gue Nggak keluar Dia yang tenggelam Kayak ditarik gitu Terus si Julia Ada si Julia, oke, oke Eh, tapi gue sumpah Gue kadang-kadang nggak tahu gue harus ngapain Walaupun dia kadang-kadang suka nunjukin Tapi Banyak yang gue lakuin tuh Tanpa gue sadarin Kenapa ada peti? Oh no Oke Gue bisa lihat peti itu sih Tapi gue ngerasa peti itu progres Jadi gue liat-liat yang lain dulu, oke Ini apa ini? Kenapa ada darah keluar dari lubang itu? Oke, sekarang kita lihat petinya, oke Soalnya gue kayaknya nggak ada apa-apa lagi deh Itu pintu masalahnya Jadi gue nggak tahu gue harus kesana apa nggak Tapi gue ngerasa kalau gue ke pintu berarti gue ke tempat lain kan? Kalau gue ke tempat lain berarti namanya progress, oke? Oke Jadi kita langsung buka aja coba Oke, kita buka aja Kita emang penasaran orangnya Oke, oke Oke, oke Ceput yuk Ceput yuk Kita cabut ini kita di luar ngapain masuk lagi ngapain dia masuk lagi oke jadi sebenernya itu bukan darah, cuma air apa sekarang? apa? gua ngeliat lagi orang pake topi tadi di belakang ini bukan tempat si Brad jatuh kenapa si Brad kan? dia pake masker hey! Brad? Captain bagaimana kau menemukan aku? aku katakan pranianku untuk sembunyi dari kruks adalah pergerakan yang cukup oke itu berfikir ya, aku pasti akan memberikanmu itu sekarang mereka tidak tahu berapa banyak dari kami ada ada apa dengan masker gas? aku menemukan itu di salah satu pergerakan aku pikir itu bisa membantu tapi aku tidak tahu kita harus keluar dari sini oke, aman untuk mengatakan bahwa kita sekarang kehilangan oke, ayo siapa? Brad? gua gak tau kenapa gua ngeliat si Brad gua ngerasa aman sedikit seolah-seolah gua punya temen aman aman belum tentu gua gak kaget oke aman belum tentu gua gak kaget oke gua bisa ke atas sih climb up tapi nanti lu kita periksa dulu oke tuh kan ada sesuatu kan guys how'd this guy meet his maker hmm there's a note guys from Carter Watts all crew who have been assigned guard duties ghost as some of you you are aware refer to FM1 19 FM019 standard operating procedure for all cargo ships if this is unclear you are all trained soldiers get a hold of yourself and quit spreading this damn rumors we have a mission to complete sign see what they're coming for me next now I skip hmm hmm jadi katanya sempet ada laporan antar tentara kalo ada hantu disini terus abis itu kayak sempet diperiksa dulu terus nyatanya gak ada tapi pas udah beberapa waktu lah gak tau hari gak tau apa tiba-tiba ya ketemu ada ada hantunya katanya dan hantunya nyerang si orang ini nih yang sekarang jadi mayat kayaknya oke kita ke atas yuk mana si Brad wow that's some ledge come brad come over here whoa maybe up here i don't think we can go any lower i'd say that's the main drive shaft you ready? oke, let's go to the top oke, ladies first but you are strong to lift Brad that looks like the way out oke, masanya bentar dulu gua pengen periksa dulu semuanya oke kenapa dia Conrad berkurang Brad nambah mungkin diketemu Brad kali tapi gua pengen liatin dulu pictures gua pengen periksa ini beberapa nih ini dia mabok oke, ini gambarnya gak keluar bro oh oh ini si Conrad kabur oke ini siapa ini? ini siapa? gua gak tau kill hole yang tadi yang tenggelam ini oke ini Alex dijidotin ini oke si Brad ditusuk tapi dia kayak ditusuk sama hantu deh sama monster soalnya kayak bajunya tuh baju kotor yang nusuknya dan yang ini helikopter oke gua jangan periksa itu dulu oke soalnya itu penting yang itu ini apa nih skop udah berkarat aku harap gua bisa bilang ini akan membantu tapi ini agak sakit di segala cara skop udah berkarat kenapa gua bisa melihat itu oke oke gua periksa dulu kayaknya gak ada apa-apa oh ini nih 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 kan ah gak hancur oh boy oke 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 itu digembok terus kita kemana? karena ini kan gak bisa pake apa? atau pertanyaan yang lebih ininya kita harus kemana? karena ini cuma bisa gua lihat doang terus bercuti taruh lagi sama dia ya Brad lu bisa bantuin gua gak Brad? lu ngeliatin apa sih bawah situ? yo Brad, check it nah kita bukan ada dari sini ini padahal itu itu bisa bawa tiket kita dari sini tuh kan di belakang ada orang pake topi lagi kan? mau bawa straws? kayaknya orang yang ceritain ceritain ke gua deh eee gua duluan deh gak apa-apa aku pergi oke jadi guest oke karena si Fliss pemberani dan juga ladies first yo Fliss lu okey? ya tentu bagaimana dengan lu? si Brad gak turun? si Brad gak turun? itu akan membantu dammit apa sekarang? gak apa-apa mungkin ada jalan lain aku mencari di sini harus ada sesuatu oke kita gak bisa pake tangga itu terus berarti ke pintu ini oke gak ada apa-apa kita terusin oke oh no oh no oh no Brad ayo ayo kau harus keluar dari sana kau biarkan kapal itu gunakan itu bukannya 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 cepet airnya bergerak tentu tersál sif parar rad buat sesuatu kulit ya ilما Tidak! 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 Ayo, Brett! Tidak! 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 Oke, kita balik lagi sama Alex sama Julia. Yah, itu musuhnya tuh di belakang si Alex sama Julia. Oh, dia yang bawa palu! Oh, ini bagian yang tenggelam nih yang tadi ada di foto. Yang udah digambar. Oke, kenapa ini bagian nyelam lagi? Kok kita balik lagi ke pesawat yang kita temuin? Ah, serius lo? Tidak! Apa? Kenapa mukanya si Alex? Ah, cincinnya. Jangan pegang gua. Tсп Steam get magari sudah sauteingis... Gudi si Alex, Seperti yang distir, Aku mau mencua nog desconjutan Tidak! 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 Berhenti! 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 Tidak! Tadi yang itu ada... Tato-nya! Itu musuhnya berarti kan! Harus gua dimin aja diselepin. Gua gak ngeliat di itu. Tadi yang dicoba diselepin tuh ada tato-nya. So itu berarti musuhnya! Iya kan? Oh no! Harus gua biarin aja berarti si.. Berarti ini bener si Alex yang ini nih! Oh no! Tuh kan dia ada ratonnya kan Lihat dah Tuh Let's go 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 Please jangan cutie please Ini udah pasti cutie tapi Oke gue jangan bikin Alex ketinggalan berarti soalnya digambarnya si Alex digerotin palanya kan Apa yang penting Apa yang penting Kumpul Jangan berbicara dengan aku lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Jump 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 Sesungguh gue kalau ada pintu si Alex digerotin Pembangunan Bping BOLA K길 K honk Sambil K да Kau Sampai jumpa 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa 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 Apa yang kau katakan? Kau sudah tahu apa yang terjadi? Bagaimana untuk menghentikannya? Bagaimana untuk menyelamatkan kehidupan yang terakhirmu? Kau akan, semoga. Meskipun tersebut tidak pernah berhasil. Banyak mati itu malam. Biar aku membantumu. Berikan kekuatan sedikit. Baiklah, bagaimana saya bisa menghentikan ini? Banyak kekuatan sedikit yang lebih... ...saintifik dan bahkan beberapa yang lebih... ...politikal. Kau tahu? Banyak... ...supernatural. Mungkin kau mulai menyadari sesuatu. Bahkan semuanya... ...dan semuanya... ...mungkin tidak terlalu seperti yang mereka terlihat. ...mungkin tidak terlalu seperti yang terlalu seperti ini. Bagaimana kau mencari? Baiklah, apa yang terlalu seperti ini? Apa yang terlalu seperti ini? Dan bagaimana kau bisa menghindari... ...tragadi yang tidak terlalu. Ayo, kembali ke sini. Berbicara dengan cepat. Betul. Apa yang terlalu seperti ini? Karena... ...saya harus berjumpa, ...pertensianya seperti... ...sepercaya... ...sepercaya... ...sepercaya pekak. Semuanya yang berlalu seperti ini. Kau hanya berlelas set arribe-nya... ...sepercaya nyaman. Apa yang ini yang saya lihat... ...sepercaya ini... ...sepercaya timur. ...sepercaya, mereka makhluk. Tapi mereka terlaluan hidup dan... Itu tidak. Alex bukanlah... ...alex. What are you talking about? There were things walking around with his face on them. Alex's face. It was horrifying. Julia, I'd never hurt you. You know that, right? No, I know, it's just... This can't all be happening. Maybe, like, one thing could, but not all of these crazy things. It's too much of a coincidence. There's gotta be something going on here. What can we absolutely be sure about? What do we know that's real? This is a ghost ship. Where's the gold? You can see the gold? It might be time to accept there's no gold here. We'd have seen it by now. What happened to everybody on this ship? Where did they all go? Oh? You can't snub death everywhere. It's like a tomb. So where did all the corpses come from? Apparently, getting scared to death is an actual thing. Because I'm pretty sure that's what happened to these guys. This whole place reeks of weird. Very stinky and weird. And I don't like it. It's like this place is stuck in a perpetual bad feeling machine. What happened to this ship? Am I crazy? Or are we on a ghost ship? Like, ghost ship is real? And this is one, and we're totally on it. And holy shit, we're so totally fucked. I guess there's one way to look at it. I read a letter. I found it before. It said the guards here were scared of ghosts. We found a note that said a bunch of guys tried to get out of guard duty because they were really freaked out by something. Actually, we found something that mentioned that. I guess it got so bad that they set up a watch to see if they could verify any of the supernatural claims. You know, but nothing turned up. We know more than we did before. That's what happened. That's what happened. We're looking for now. Whatever we do, we have to do it now. Time to get off the ship. We're not going anywhere without the distributor cap. The Duke needs it to run. Hold on. The ship's got to have a radio. If we can find it and use it. That's great, but do you think it still works? Just need to find a way up there. Hmm. Oh, yeah. It's still on. Why the radio is still on? The ship's radio is still on? Okay, wait a minute. I'm playing for 40 minutes. I'm cutting it, okay? So it's half a hour, right? Like... Jadi sejam, setengah jam. Sejam, setengah jam. Kayak gitu. Jadi supaya... Ya kalian juga kadang-kadang nggak perasa aja tiba-tiba sejam. Sebelumnya setengah jam gitu kan. Tapi, Gue juga butuh istirahat. Karena emang bener gue baru banget masuk tadi. Kalian ada sendir, gue baru banget masuk udah dikagetin gue. Gue ngajarin di game. Jadi yang gue tangkep kayaknya emang... Pas tadi kan si orang yang bilangnya kayak... Gak semuanya tuh supernatural. Ada juga political. Tapi politikal tuh maksudnya apa? Kayaknya... kalau political yang gue tangkep kayaknya tuh mereka udah nemuin goldnya udah nemuin emasnya, semua orangnya di kapal ini ya tapi ada orang yang pengen bikin kapal ini celaka sampai akhirnya si emasnya ini dia bawa gitu loh kalau jadwal political ya kemungkinan kayak gitu atau political dengan cara kayak si entah yang paling tertingginya di kapal ini siapa gitu ngelakuin sesuatu, dan bisa jadi itu ngelakuinnya ritual yang tadi gue temuin soalnya kan si Friis nemuin buku ritual kan jadi kemungkinan emang ini ada hantunya juga itu, tapi hantu karena ritual terus ditambah lagi ada si bahan kimia itu, gue juga gak tau gue sebenernya tapi yang dari tadi yang gue ketemuin, kayak si Brad itu pas di awal-awal sebelum dia apa namanya sebelum dia pake maskri itu, kayaknya dia juga gak ngeliat yang aneh-aneh kan tapi pas dia udah ngeliat udah pake maskri itu kayak gak ada yang aneh-aneh gitu tapi gue gak tau mungkin karena gue belum menggunain si Brad gitu, jadi gak keliatan si Brad ngeliat yang aneh-aneh soalnya gue masih ngerasa kayak si bahan asep yang kuning-kuning itu atau ijo yang ada di game ini kayak itu yang ngebikin mereka tuh ngeliat entah ngeliat hantu atau ngeliat monster tapi sampai akhirnya itu ngebunuh mereka soalnya kan kayak tadi si Jula bilang kebanyakan tuh orang-orang yang mati disini tuh karena mati ketakutan kayak mati ketakutan gitu gak kayak mati dibunuh atau apa gitu kayak si Alex nemuin mayat di tempat medik atau apa gitu itu kan kebanyakan kayak ketakutan semua kan dan si Brad juga nemuin mayat yang kayak ketakutan jadi gue gak tau gue masih gak tau kayak emang ini bener cuman karena si bahan kimianya kah atau emang ada ritual kah atau apa gue masih belum tau oke jadi paling segini dulu kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe karena kalau kalian like, subscribe apalagi komen dan terutama share sih paling bantu banget buat perkembangan channel ini kalau channel ini perkembangan juga lebih bagus ya jadi sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax